Simpan video ini bagi Anda para non-ASN, ini dia perbandingan bagaimana mekanisme seleksi dan juga kelulusan bagi P3K teknis, guru, dan juga kesehatan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan juga follow akun ini. Terkait hal tadi, jadi di sini ada gambar atau capture-an dari slide yang diterbitkan oleh Kepan RB, yang mana ini merupakan rangkuman dari 3 Kep Menpan RB yang mengatur tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, di sini sudah ada tabel bagaimana sih urutan prioritas pada seleksi P3K di tahun ini. Yang pertama, di tabel yang paling kiri, seleksi P3K ini maksudnya untuk P3K umum atau bisa dibilang P3K teknis. Urutan pertamanya yaitu XTHK2 terlebih dahulu, artinya kuota XTHK2 terisi semua baru diisi oleh pelamar di bawahnya, yang mana pelamar tersebut adalah non-ASN yang terdaftar di database-nya BKN. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tenaga non-ASN atau honorer yang aktif bekerja di instansi perintah dengan minimal masa kerja 2 tahun. Nah, kemudian untuk yang di tengah, ini adalah mekanisme seleksi P3K untuk guru. Yang pertama itu kelulusannya diisi oleh pelamar prioritas atau yang P1, yang mana P1 adalah guru yang sudah lolos seleksi di tahun 2021 lalu. Kemudian, apabila kuota sudah diisi oleh pelamar prioritas atau P1, maka selanjutnya akan diisi oleh XTHK2, kemudian dilanjutkan oleh non-ASN yang terdaftar di database-nya BKN. Kemudian selanjutnya, untuk yang formasi guru, akan diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri, yang terdaftar di dapodik dan aktif mengajar, yang mana ini minimal 2 tahun persyaratannya. Kemudian yang terakhir, di nomor 5, seleksi P3K guru akan diisi oleh lulusan PPG. Dan sebelum lanjut ke Jebatan Fungsional Kesehatan, buat kamu yang ingin sukses dalam persiapan P3K 2024, di sini aku rekomendasikan bimbel online seleksi P3K dari Uptaskool, yang mana terdapat mentoring online setiap hari, 30 lebih tryout manajerial P3K, sosial kultural dan juga wawancaranya, kemudian ratusan tryout teknis P3K, video belajar P3K lengkap, dan juga fitur lengkap lainnya. Dan untuk daftar bisa kunjungi link ini atau klik tautan yang ada di bio. Oke, kita lanjut untuk yang seleksi P3K Jebatan Fungsional Kesehatan, ini yang pertama diprioritaskan untuk yang D4 bidan pendidik, kemudian dilanjutkan oleh XTHK2, selanjutnya ada non-ASN yang terdaftar di database-nya BKN, kemudian yang terakhir, prioritas akan diisi oleh tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan yang paling penting, di sini dituliskan, pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi, alias nggak lulus kuota formasi, itu dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang mana ini dapat dipertimbangkan ya, bisa iya, bisa enggak, karena bukan dibilang wajib di sini. Oleh karena itu, pastikan persiapkan diri dari sekarang, bisa ikuti bimbel P3K tadi, untuk persiapannya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!